Ada ungkapan manzaka'arof, orang yang merasakan rasa, sebuah rasa madu misalnya manis, garam. Apabila merasakan maka dia tahu rasanya. Tapi kalau membaca tulisan tentang orang yang bercerita tentang rasa yang dia coba, kita tidak dapat merasakan. Bagaimana ya rasanya dibayangkan tidak bisa. Pertanyaan itu masih bertanya bagaimana kita dapat merasakan. Ya nanti nunggu makan garam, gitu baru. Patungnya apa? Maksudnya seperti patung itu apa? Terus yang bergerak? Dari segi penciptaan, apakah Aisyah menciptakan diri sendiri? Ya sudah. Semuanya dari segi ciptaannya, bukan kita yang menciptakan. Hatta pengetahuan, ilmu, sabar, syukur. Bukan kita yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Sudah, itu sederhananya kalau mendengar ungkapan-ungkapan lain makin tidak jelas, cukup bahwa Allah yang menciptakan sudah. Kalau belum Allah menciptakan, kita belum punya sifat apapun. Kenesatnya saja Allah yang menciptakan. Contoh, kita punya ibu, punya ayah, punya anak. Bukan kita yang menciptakan. Tapi Allah beri. Ketika Allah beri, itulah. Kita menyebutnya ayah, ibu. Bukan kita yang bikin. Bukan kita yang... Kalau orang diangkat, ini ayahmu ya. Ini kan dia menganggap ayahnya. Tapi hakikatnya bukan. Ini contoh-contoh. Tapi ketika ayah kita itu, kita gak bisa menolak. Dan kita mengakui dengan pitrah itu ayah. Itu artinya Allah yang memilih, bukan kita. Perumpamaannya seperti itu rasanya. Suami bukan kita yang memilih. Mungkin Aisyah dulu pengen suami yang lebih ganteng. Tapi dapet yang ganteng juga. Artinya, bukan kita yang memilih. Itu maksudnya, jangan memilih, jangan... Memang jangan itu mananya... Bukan kita yang memilih. Tapi Allah campahkan. Ini... Ini... 8, 2, 2, 1. Iya. Terus Allah yang menciptakan semua. Kalau... Tidak dikasih lapar... Aneh nanti. Kok gak lapar-lapar, gak makan-makan. Panah itu. Dia yang menyaksikan hakikat dirinya bahwa dia tidak ada itu. Itu panah. Kita diadakan oleh Allah. Bukan kita yang mengadakan. Dia tahu itu bukan sekedar pengetahuan. Tetapi tahu itu sudah jadi sifat. Persaksian, pitrah. Hakikat. Bahwa... Istilah Nur Muhammad itu. Kalau sudah paham, buang istilahnya. Ngapain? Sibuk di istilah. Zat dengan? Nur sifat, bukan zat. Kenapa ditanya perbedaannya? Tidak sama. Tajali pemberian Allah. Dianya sifat. Semua datang dari zat. Cuma yang sempurna... Itu adalah Rasulullah. Umpama sifat dari zat. Itu semuanya perangkat... Istilah untuk menjelaskan... Menjelaskan satu hakikat yang dipahami oleh alil kasyaf. Itu sebab tasawuf tidak boleh diterangkan... Oleh ilmu apapun kecuali... Dia mendapatkan dari Allah anugerah. Melalui tarbiyah. Tidak ada. Malah membingungkan kalau terus... Dicoba untuk diterangkan dengan kata-kata. Orang dulu tidak belajar hakikat. Ikut tarbiyah, paham. Kita... Kepusingan sendiri karena... Mau kita yang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kala radiyallahu anhu. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Ya Rabbal alamin. Wa bihi yahfadzullahu la'alama. Dengan gaus dan jami inilah Allah menjaga alam. Wa huwal mu'abbar anhu. Istilah yang dibuat oleh... Ulama sufi. Untuk mereka ini mahdi. Kita makanya menunggu mahdi. Setiap abad ada mahdi. Wal khatim. Khatimul awliya. Wa huwal khalifah. Tanjadzi bhaqa' wa asyara ilaihi fi kisati adam. Kisah adam ini cerita tentang kisah tentang Nabi Allah Adam. Ini juga memberikan isyarat kepadakan tema daripada makna gaus al-jami. Nabi Adam sebagai khalifah pertama. Dia lah sebagai fardul kamil. Fard itu kan person ya. Satu orang yang sempurna. Yang menjadi gaus al-jami. Semua dari Adam. Itu sebab semua tunduk. Usahkharalahumma'afisamawati wal'ar. Ditundukkan langit dan bumi. Artinya tanjadzi buhaqa'ikul mawjudati ilam tithali amrihi. Semua hakikat mawjud ini. Injithab. Larut. Tertarik kepada perintah. Kepada melaksanakan perintah Adam. Seperti besi dengan magnetism. Seperti itu. Kenapa manusia mudah mengerjakan sesuatu, mengatur, membangun, membina alam semesta ini. Karena kita sebagai manusia secara umum wakil Tuhan untuk mengatur ini. Secara khusus lagi. Ada Yang menjadi sebab Semua kemudahan itu. Maka diumpamakan Kan ada perumpahan istri misalnya itu gaus. Dengan satu istri Kita beli rumah. Beli Mobil. Beli perabot-perabot rumah serta Isinya kan Semua tunduk kepada itu. Kita Mesti ada pemasukan setiap bulan itu pun tunduk ke situ. Semuanya dari Allah. Cuma tetap undang-undang alam ini ya Dari satu Menarik seluruh Yang lain. Dari satu Lahir Semua yang lain. Begitu juga urusan rohani. Ada kutubnya. Ada gausnya yang menjadi sumber bahwa Dari mana kerohanian kita yang dari Allah itu ya Dari Kalau sudah di alam ini ya Mengikuti Undang-undang Sunatullah itu. Jadi bukan sesuatu yang aneh Hebat ya Gak ada yang hebat Itu Allah kok Kita salah Memahaminya salah Begitu undang-undang Sunatullah di dunia ini Segala sesuatu berasal dari satu Kepada semua Udah ga ada yang salah Itu bukan sesuatu Khawarikul adah Bukan Itu ada Ditundukan alam semesta Karena keagungan manusia ini Secara umum kan manusia Di dalam manusia Ada yang mentasrib Yang mengatur alam semesta ini Itu adalah Ini istilah Allah yang Kayak tadi Dengan adanya istri Semua jadi Tunduk kepada dia Perumpamaannya itu Jadi bukan sesuatu Khawarikul adah Bukan Kita jaman Untuk menerangkan Melet Apa Memasang Lampu-lampu Listrik-listrik Di sekitar Mesti kita buat Sumbernya dulu Untuk memancarkan Itu undang-undang Semesta ini Gak ada yang aneh Contoh di sebuah daerah Dulu disitu ada sumber Moral Sumber akhlak Ketika mati rusak Semua Itu bukan satu Yang salah Bukan Dan Allah tidak akan Membiarkan Bumi ini kosong Tetap akan ada Maka disebut Khalifah Khalifah Pengganti Pengganti Itu Tuhan punya Urusan Untuk Ya kalau bahasa kitanya Menjaga Eksikensi dia Menjaga Wujud Tuhan Misalnya kelemahan Umat Islam Dari akhlaknya Berarti Umat Islam Semua Jauh dari Persoalan Kerohanian Berarti Jauh dari sumber itu Jauh dari sumber itu Allah yang melakukan Apa yang dikehendaki Dengan kudrahnya Demikian itu ketika Latifah ilahiyah ini Ya Ada Pada wali ini Berupa zat yang Murni Sederhana Murni Yang tidak terikat Dengan berbagai Rutbah Mertabah Ya Tidak hakikiah ilahiyah Tidak halqiyah abdiah Istilah zat murni Itu belum disebut Ya hak Ilahiyah Ilahiyah itu Sifat dan asmanya Ya Hakikat ilahiyah itu Sifat-sifat ilahiyah Asma-asma Allah Sifat-sifat Allah Zat itu bukan untuk Untuk menyebut Juz'iyat itu Bukan Zat itu Masih murni Ada Ya Namun ketika Zat itu menjelma Kepada Atau tajalli Kepada makhluk Maka Yang dirasakannya Latifah ilahiyah itu Nah ketika Tajalli Zat Allah Kepada seorang wali Artinya Latifah ilahiyah Ya Karena latifah ilahiyah itu Zatan Sazijan Zat yang sajij Maka dia akan menjadi Sebagaimana Semua berasal Dari zat Sifat itu Maka yang Ditajalikan oleh Allah Zat kepada Seorang wali Maka dia menjadi Sumber segala Semua Karena Zat tadi Guaira muqayyad Birutbah La haqiqiyah ilahiyah Wa la khalqiyah abdiyah Dengan istilah lain Dia punya sifat Somadiyah Makanya Kul huwollahu ahadun Allahus somadu Nah itu Dia tidak perlu Kepada yang lain Dia tidak mendapatkan Dari yang lain Tapi yang lain Mendapatkan dari dia Karena dia Allah jadikan Sumber Gitu Ini persoalan rohani Mungkin orang yang Menjadi sumber itu Seorang petani mungkin Yang Setiap hari Mencari makannya Kesusahan Misalnya Gitu Itu Iqtikon orang sufi Maka Allah berikan setiap Pangkat dari Pangkat maujudat Tingkat-tingkat maujudat Ilahiyah ini Ya Yang sudah berbentuk Makhluk haknya Ketika Orang dipilih oleh Allah Menjadi Tajalizatnya Maka Yang lain itu Berasal dari sini Ini hak makhluk yang lain Bersumber dari satu Sebagaimana Sifat-sifat Allah Bersumber dari Zat Nah ketika Allah Zatnya Tajalizat Kepada manusia Ya Maka Profilnya itu Katakan Sama dengan Zat Yang menjadi sumber Semua sifat Maka Dia juga akan menjadi sumber Semua yang lain Ithma Thammata syai'un Yum sikuhu Min ito'il haqo'i Hakkoha Ya Karena Di sana Tidak ada sesuatu Yang Me Imsak Menahannya Menjaganya Dari Memberikan Ya Hak-hak Kepada Berbagai hakikat Ita'ul haqo'i Hakkoha Yang memegang Zat Hanyalah Ditakhidkan Kepada Rutbah Tertentu Mertabat Tertentu Atau nama Atau sifat Baik itu Allah Atau makhluk Baik Hakkiyah Atau Kholkiyah Kita udah Membagi dulu Antara Allah Dengan Rahman Allah ini Hakkiyah Rahman ini Yang Sudah Akan Bukan apa Yang sudah Dijelbakan Kepada makhluk Maka Rahman ini Adalah Kholkiyah Bukan ada Dua Itu sebab Di dalam Al-Quran Kholid Kholid Ulloha Atau Ud'ur Rahman Bahkan ketika Manusia disuruh Mengetahui Allah Mengetahui Rahman Ar-Rahman Pas'al Bihi Khabira Karena Rahman ini Yang membawahi Rububiyah Menurut Konsep Kalau ada Ulama lain Uluhiyah Rububiyah Saja Enggak ada Rahman Itu juga Sama sebetulnya Itu hanya Perbedaan Lafa Kalau konsep Ini Allah Uluhiyah Dan Rahman Allah Dan Rahman Rububiyah Di bawah Rahman Artinya Bawasanya Allah Untuk Zatnya Maka Nama-nama Zatnya Dan Mertabat Mertabat Zatnya Ahadiyah Huiyah Iniyah Wahidiyah Wahdaniyah Ini untuk Hakiyah Allah Tapi Ketika Semua Ini Mulai Zuhur Ini Yang Mengangkut Zuhur Ini Adalah Sifat Rahman Rahman Itu Ya Allah Namun Ketika Zuhur Ini Kita Lagi Cerita Tentang Teori Ketika Zuhur Ya sudah Zuhur Pun Disebutnya Rahman Karena Rahman Ini Ya Ya Katakanlah Kecap Ketika Asalnya Masih Biji Kedele Namanya Tapi Ketika Sudah Jadi Di botol Hitam Kecap Kenapa Ada Kedele Dan Kecap Padahal Ini Asalnya Dari Sini Rahmaniyah Ini Adalah Ya Uluhiyah Yang Sudah Tajallim Sudah Zuhur Maka Rahmaniyah Apabila Rahmaniyah Ya Menyebut Uluhiyah Tapi ketika Uluhiyah Maka Tidak Termasuk Surahnya Mazharnya Hanya Ini Saja Ya Itu Kalau kita Ikuti Dari Awal Kan Itu Beliau Sudah Menyusun Pikroh Pikroh Kaedah Kaedah Maka Ar-Rahman Pasal Bihi Khabiro Sampai Beliau Mengumpamakan Antara Kenapa Kur'an Disebut Umul Kitab Lalu Al-Quran Lalu Al-Purqan Lalu Kitab Unmajid Berhalis Itu Juga Gitu Ya Pilosofisnya Dilihat Dari Berbagai Sisi Gitu Ketika Melihat Allah Melalui Apa Yang Telah Dijelmakannya Dizuhurkannya Ar-Rahman Kalau Tanpa Melihat Ininya Melihat Kepada Zat yang Mewujudkannya Maka Ini Hakiyah Ini Uluhiyah Maka Zat Ya Itu Itu Hakiyah Tanpa Menyebut Sifatnya Tetapi Apabila Menyebut Zat dengan Sifatnya Wahidiyah Ini Mestilah Darah Meluang Lingkup Ini Belum Zuhur Ketika Zuhur Rahmaniyah Artinya Ketika Ilahiyah Tanpa Mengandung Rahmaniyah Tapi Kalau Rahmaniyah Mengandung Ilahiyah Nah Konsentrasinya Sebetulnya Hanya untuk Mengesahkan Allah Saja Udah Gak ada Yang Gak Allah Gak Ada Yang Gak Dari Allah Segala Yang Masyik Ini Irtapa Gak Ada Satu Aja Tunggal Saja Yang Melakukannya Karena Zat itu Adalah Ahadiyah Itu Adalah Atau Hakiyah Itu Adalah Zatun Sazij Murni Zat Yang Menjadi Asal Segala Sesuatu Kullul Asya Semuanya Indahu Bisisi Allah Bil Fi'al Bil Fi'al Itu Kepastian Ketunggal 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 Bukan Wujudnya Sesuatu Karena Tidak Ada Yang Makna Zat Untuk Dirinya Itu Tidak Ada Mengandung Sesuatu Yang Tidak Apa Namanya Memberikan Menghalang Untuk Apa Namanya Ini Zat Adalah Kemurnian Diri Bil Fi'al Segala Sesuatu Itu Indahu Indah Allah Itu Bil Fi'la Bil Kuwah Li Adamil Ma'ne Kata Zat Udah Memang Menunjukkan Bahwa Itu Adalah Allah Udah Tidak Ada Lagi Mengandung Makna Lain Tidak Ada Tidak 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 Ada Dalam Bentuk Zat 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 Bil Kuwah Ya Keimkanan Kemungkinan Adanya Sesuatu Itu Berbentuk Zat 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 Wabil Fi'li Ukhra Dan Wujudnya Juga Al-Quwah Ini Yadulu Ala Imkani Syai Ya Kepastian Sesuatu Kalau Bil Fi'l Adalah Yadulu Ala Wujudi Syai Li'ajlil Mawane Ya Karena Demi Adanya Sesuatu Yang Meng Apa Namanya Mencegah Daripada Mengandung Makna Lain Itu Mawane Parti Pak Lalu bagaimana Mengangkat Mawane Itu Terkadang Mana Itu Hilang Itu Bergantung Kepada Satu Kondisi Satu Waktu Atau Sifat Atau Seperti Yang Telah Disebutkan Wa Qad Tanazah Tidzatu Anjami Idhalik Terkadang Zat Disucikan Dari Semua Itu Fa Atau Kulle Syai'in Khalaqahu Thum Mahada Setiap Yang Allah Ciptakan Allah Berikan Ya Haknya Dan Kemudian Allah Ciptakan Segala Sesuatu Kemudian Allah Yang Membing Menunjukkannya Lawla Anna Ahlallahi Ta'ala Muni'u Min Tajallil Ahadiyya Fadlan Antajalli Zat Latah Hadas Nafi Zati Bigharai Bita Jaliyat Andaikan Ahli Allah Itu Terhalang Dari Tajalli Zat Apalagi Tajalli Eh Ahad Apalagi Tajalli Zat Maka Kita Akan Bercerita Bahwasannya Di Dalam Zat Ya Dengan Cerita Yang Paling Garaib Paling Aneh Tentang Tajalliyat Dan Juga Ajaib Tadaliyat Tadaliyat Tadali Dengan Tajalli Sama Tadali Ilahiyah Yang Zatiyah Mahbah Lais Lais Alismin Walawaspin Walaghoyriha Fihah Majal Waladukul Tidak Ada Selainnya Majal Dan Tidak Ada Campur Tangan Tidak Ada Nama Tidak Ada WhatsApp Tidak Ada Andaikan Laula Andaikan Tidak Ada Anna Ahlilahi Muni Kena Susahnya Diungkapkan Untuk Diberikan Nama-nama Kalau orang Sudah Ditajali Zat Seperti Zat Adalah Nama Sederhana Yang Murni Untuk Sebuah Ada Yang Mutlak Tidak 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 Bisa Ini Mengandung Makna Lain Selain Zatnya Dalam Iktibar Sifat Asma Maka ketika Makhluk Yang Ditajalikan Oleh Allah Zatnya Dia akan Menjadi Sumber Yang Lain Susah Dibilang Kata Beliau Ini Kalau Bisa Saya Bilang Maka Ceritanya Aneh Goroib Gitu Itu Sebab Kata Zat Dan Ahadiyah Untuk Wujud Mutlak Itu Sudah Lafal Bil Fi'li Wabil Kuwah Karena Nama Itu Sudah Mengandung Mawane Sudah Mengandung Sifat Protect Protect Untuk Mengandung Mana Lain Zat Itu Adalah Wujud Murni Sudah Gitu Maka Ketika Ini Diterjalikan Zat Maka Ini Menjadi Sumber Segala Sesuatu Ini Kan Buku Ini Menerangkan Al-Isa Kamil Dia ingin Menceritakan Kamil Yang Asli Yaitu Rasulullah Apa Ada Orang Seperti Rasulullah Sebelum Dan Sudah Sudah Itu Insan Kamil Nah Setiap Abad Ada Yang Menjadi Wakil Sidna Muhammad Disebut Al-Warri Muhammad Maka Disebut Al-Ghaw Sul Jami' Pada Saat Itu Akan Selalu Ada Kita Enggak 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 Mesti Dari Mana Kita Enggak Pernah Nanya Uang Yang Masuk Kantong Ini Dari Siapa Ya Dari Orang Kaya Yang Lagi Nyebarin Uang Enggak Perlu Tahu Yang Penting Kita Makan Minum Selesai Ada Uang Namun Beliau Menjelaskan Hakikat Dalam Dunia Lain Ada Sesuatu Dalam Sektor Lain Bersumber Dari Dalam Dunia Rohani Pun Begitu Sampai Diterangkan Dalam Sohbah Orang Kalau Dekat Minyak Wangi Meskipun Enggak Kebeli Tetap Ya Kecium Baunya Gitu Artinya Dapet Sampai Dicontohin Begitu Artinya Ketika Orang Ingin Berilmu Maka Jangan Jauh Jauh Dengan Orang Alim Ketika Orang Ingin Dekat Kepada Allah Jangan Jauh Jauh Dengan Orang Yang Dekat Sudah Sederhananya Begitu Saja Ya Kalau Ingin Dapat Kecipratannya Jangan Jauh 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 Dari Orang Bisnis Nah Ini Kata Beliau Kalau Tidak Dilarang Saja Ahli Allah Itu Tentang Tajalizat Apalagi Tajalizat Apalagi Tajalizat Saya Akan Ceritakan Tentang Zat Itu Dengan Goroib Tajaliatnya Ini Bagi Beliau Yang Bahkan Kata Mereka Apa Ada Orang Yang Bisa Ketemu Dengan Al-Ghaw Sul Jami' Ini Orang Yang Paling Sama Dengan Dia Kita Jangan Mengada Pengen Ketemu Yang Dapat Aja Sudah Syukur Lagi Enggak Enggak Dibebankan Untuk Itu Karena Kita Akan Mendapat Bagian Miqdar Yang Allah Tentukan Selesai Seperti Beredarnya Harta Yang Yang Masuk Ke Kantong Kita Berapa Si Ya Syukur Syukur Meskipun Misalnya Uang Ini Berasalnya Dari Cina Misalnya Dulu Dari Eropa Sebelumnya Dari Rusia Itu Umpama Tapi Sampai Ke Kantong Kita Emang Mau Ngetahui Siapa Si Ini Artinya Kalau Sistem Kapital Kapitalism Siapa Si Yang Megang Duit Di atas Ini Siapa Si Gitu Ada Berapa Orang Si Ya Kalau Diurut Urut Misalnya Berapa Persen Dari Sekian Persen Kita Hitung Orang Misalnya Ada 12 Di Antara 12 Pasti Ada Satu Yang Lebih Hebat Tetap Itu Undang Undang Sunat Allah Gak Bisa Dirubah Dari Satu Inilah Yang Sebelas Menjadi Terangkat Dari Sebelas Ini Terus Yang Ketemu Satu Ini Di Antara Yang 12 Itu Itu Umpama Kalau Dalam Ekonomi Kapitalism Seperti Itu Nah Ketika Dalam Dunia Rohani Orang Jadi Dibikin Aneh Cerita Bahwa Di Gunung Itu Tempat Yang Wali Kutub Saya Ketemu Seminggu Sekali Ngapain Gak Ada Perlunya Karena Ada Apa Ada Ada Tauziat Gitu Ada Bahkan Kita Nunaziluh Kita Identikan Kita Turunkan Dari Maknun Simpanan Simpanan Khazain Yang gaib Dengan Kunci-kunci Gaib Di lembaran Lembaran Muka Alam Sahadah Ini Dari Manusia Dari Kutub Itu Asalnya Dari Bersumber Dari 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 Orang Di Kampung Kita Maka Orang Sepatutnya Mempunyai Pembimbing Di lingkungan Yang tidak Jauh Dari Agar Senantiasa Terkontrol Dengan Ungkapan Yang Paling Halus Dan Isyarah Yang Paling Unik Seperti Itu Bayab Tah Bitil Kalama Fatih Mughlaq Akfal Lukul Maka Kunci-kunci Itu Akan Membuka Gembok-gembok Akal Yang Tertutup Akan Terbuka Sehingga Unta Al-Abdu Kal-Jamal Dalam hal ini Karena Dalam Al-Quran Orang Orang yang Mendustakan Ayat-Ayat Kami Dan Sombong Terhadap Ayat-Ayat Kami La La Tufattah Lahum Abu Abu Sama Kata Al-Quran Tidak Dibuka Pintu Langit Untuknya Dan Mereka Tidak Akan Masuk Surga Sampai Ontak Masuk Di Samil Khyal Orang Yang Tidak Mendapat Tajali Allah Mau Paham Allah Sama Dengan Mustahilnya Masukin Ontak Kelobang Jarum Gitu Nah Bagaimana Supaya Bisa Masukin Ontak Kelobang Jarum Hanya Bersandarkan Kepada Al-Ghawthul Jami Tadi Gitu Katakan Orang Punya Ilmu Yang Ngaji Hama Orang Yang Berilmu Udah Begitu Sehingga Jamal Ontak Nya Hamba Itu Masuk Ya Kepada Lobang Jarum Nya Wusul Kesurga Zat Ini Bicara Surga Surga Zat Kalau Ya Al-Quran Kan Jana Ini Ada Jana Zat Ada Jana Sifat Ada Jana Semua Nyebutnya Jana Jana Istilahnya Maka Orang Supi Menyebut Tujuh Surga 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 Akal Surga Hati Surga Fuad Surga Sir Dalam Dunia Maripat Mungkin Orang Kapir Pun Masuk Surga Ini Surga Maripat Karena Dia Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Aristoteles Plato Misalnya Masuk Surga Juga Tapi Nggak Sampai Ketinggal Tujuh Karena Itu Untuk Islam Karena Dia Menggunakan Hati Setelah Akal Itu Surga Yang Dia Bisa Nikmati Disini Tentera Merido Aman Nyaman Nggak Goncang Nggak Stress Nggak Shock Nggak Menderita Nggak Kecewa Nggak Merana Nggak Kan Surga Itu Ada Orang-orang Yang Bukan Islam Mencapai Itu Karena Kecerdasan Spiritualnya Misalnya Dia Mampu Dengan Cerdasnya Memecahkan Apa saja Yang Terjadi Bagaimana Kalau Sudah Nah Itu Nah Maka Surga Ini Mustahil Bagi Kita Yang Belum Mendapatkan Ayat Tajali Ini Ayat Ayat Allah Ini Sifat Sifat Allah Ini Ya Maka Nggak Bisa Kita Masuk Ke Surga Itu Kalau Kita Mengingkari Ayat Arti Mengingkari Kalau Bagi Kita Artinya Kalau Belum Ditajalikan Sifat Sifat Asma Asma Akhlak Akhlak Nur Muhammadiyah Itu istilah Semuanya Ya Sehingga Apabila Kita Apa Namanya Kunci-kunci Gaib Itu Makdun Khazain Itu Ya Kuntukan Jan Khapian Makdun Khazain Itu Ya Kemudian Kita Lihat Dari Segi Kunci-kunci Yang Ada Dalam Lembaran Lembaran Muka Alam Semesta Ini Maka Kita Dengan Kunci Itu Bisa Membuka Gembuk Akal Yang Tertutup Sehingga Ontak Kita Bisa Kita Masukin Ke Lobang Jarum Surga Usul Kepada Zat Kalau Tidak Tidak Al Mahfuz Bi Hujub Sifat Il Mas Sunnah Karena Zat Itu Terhalang Tertutup Terpelihara Maksudnya Dengan Tutup Sifat Yang Al Mas Sunnah Yang Masih Di Apa Masih Di Sekel Bil Anwari Waz Zulumat Dengan Cahaya Dan Zulumat Dosa Taat Lupa Inget Maunya Anugrah Yahdillahu Linuri Mayasha Yang Membing-bing Kita Itu Allah Kepada Cahayanya Kepada Yang Dikehendaki Allah Sudah Membuat Satu Amsal Dalam Kehidupan Ini Yang Berasal Dari Satu Kebanyak Itu Sudah Amsal Wallahu Bikulli Syai'in Alim Maka Allah Mengetahui Kepada Segala Sesuatu Ini Tentang Tajalli Zat Jadi Tajalli Zat Hanyalah Ya Karena Wujud Murni Zat Itu Adalah Wujud Mutlak Wujud Mutlak Itu Adalah Wujud Yang Murni Kata Kata Ada Tanpa Menyebut Itibarat Anggapan Anggapan Sebutan Sebutan Sifat Nama Dan lain Sebagainya Kalau Mau Kita Tanya Tajalli Zat Itu Bagaimana Maka Dia akan Menjadi Seorang Apa Al-Ghawus 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 Al-A'zam Ini Menurut Iktiqodat Mereka Ini Akidah Bagi Mereka Seragam Orang Yang Futuh Wusul Suhud Terus Mempunyai Pemahaman Seperti Ini Tanpa Membaca Kitabnya Tanpa Mengaji Ini kan Kitab ini kan Baru-baru aja Disusun Sampai Sedetel Apabila Memahaminya Dari tulisan Maka Timbul Mengataui Gaib Sumber Dikiranya Gaib-gaib Yang aneh Orang Zikir Disini Bisa Kelihatan Bagdad Misalnya Ini Bohong Bukan Gaib Itu Gimana Bagdad Gaib Orang yang Dibagir Melihat Bagdad Gimana Gaibnya Kasat Kepada Gaib Adalah Ketersingkapan Keterbukaan Bahwa Segala Sesuatu Dari Yang Gaib Itu Allah Gaib Itu Allah Dengan Sifat Dan Asmanya Yang Tajali Menjadi Mazhar Surah Manusia Dari Gaib Seorang Wali Selalu Tersingkap Yang Gaib Melihat Yang Gaib Melihat Allah Melihat Bahwa Sesuatu Dari Allah Sehingga Dia Tidak Melihat Dirinya Itu Betulnya Gaib Bukan Gaib Gaib Yang Aneh Aneh Saya Terkadang berpikir Apa saya yang aneh Atau memang Banyak orang Yang Intisab Kepada Tosawab Dan Tarekot Yang Aneh Soalnya Banyak yang Menular Dan siap-siap Untuk Menjadi Aneh Di Generasi Generasi Selanjutnya Ini Yang Harus Segera Dihentikan Kesalahan Paham Ini Taib Naqifuna Walhamdulillah Al-Fatiha